Baiklah ibu-ibu acara kita lanjutkan, yaitu tausia yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Irfan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu hadir sekalian yang saya hormati, marilah kita awali dan buka pengajian kita ini dengan membacakan kalimah taibah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah 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 La maqsuda illallah La maqsuda illallah Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allah Ya Allah Bismillahirrahmanirrahim. 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 bismillahirrahmanirrahim paslun manfatahu siyamun min ramadhana biudhrin wa mata qabla ayyata makana min kodohihi falaysalahu tudarikun fa'in mata ba'adat tamakuni minal kodohi fa'imma ayyasu ma'anhu waliuhu wa'imma ayyut ima'anhu muddan likulli yaumin ibu-ibu hadir sekalian yang saya hormati terlebih dahulu marilah sama-sama kita panjatkan puja puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita semua masih dapat berkumpul bermuajahah di masjid milik kita bersama yang ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita yang ini menuntut ilmu mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat amin bu sehingga bisa menjadi bekal untuk beribadah kepada Allah SWT amin ya Allah ya Rabbah Alamin solawat bertangkaikan salam senantiasa terlimpah curahkan kepada baginda kita a'ni habibana wa nabiyana muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya para sahabatnya para tabiin dan tabiatnya dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selakumatnya amin ya Allah ya Rabbah Alamin Bismillahirrohmanirrohim paslun adapun pasal man barang siapa orang fatahu yang rusak kepadanya siamun puasa min ramadona dari bulan ramadon bi'uzrin dengan sebab uzur wa mata lalu ia mati qobla ayyata makkana sebelum memungkinkan min kodohihi dari mengkodohnya falaysa maka tidak ada lahu baginya tudarikun menyusul ibu-ibu hadir sekalian yang saya hormati marilah kita lanjutkan ta'alim kita dengan menyimak pembacaan kitab Riyadul Badiah dimana pada kesempatan ini saya akan membacakan sebuah fasal yang berkaitan dengan puasa ini pada kemana sepi ha? gak biasanya kemari penuh ibu gak pulang kampung gak punya kampung puasa sebentar lagi puasa sebentar lagi bentar lagi masuk rajab apa udah masuk? ya rojab syaban ramadon nah dalam hal ini pasal ini untuk menjawab kalau ada pertanyaan bagaimana orang yang meninggal tapi punya utang puasa ada gak orang meninggal punya utang puasa? ada bagaimana orang yang masih hidup punya utang puasa lalu keburu datang lagi puasa nah nanti dijawab di dalam pasal ini ya itu masalah apa? puasa puasa ini kan termasuk ke dalam rukun islam nomor keempat ya yang keempat itu adalah puasa di bulan ramadon nah dalam hal ini satu barang siapa orang yang puasa ramadonnya rusak dengan sebab uzur uzur disini alasan alasan yang memperbolehkan dia untuk tidak puasa contoh sakit sakit yang memang difonis oleh dokter tidak boleh puasa bukan sakit hati sakit hati tetap puasa sakit yang memang menurut ahlinya dalam hal ini adalah dokter difonis gak boleh puasa nah kemudian orang ini kan gak puasa maka secara otomatis puasanya pun rusak punya utang dia kemudian dia keburu mati sebelum mungkin bagi dia min kodohihi mengkodohnya jadi orang punya utang puasa dan dia punya utang puasanya itu adalah memang gak puasanya karena ada alasan ya buktinya sakit nah kemudian ternyata penyakit itu lanjut sampai dia itu meninggal maka bagaimana hukum daripada hutang puasanya falaisalahutu darikun maka gak kudu di apa-apain dalam arti gak kudu dikodohin gak ada kewajiban kodoh kemudian gak kudu yang namanya fidyah kalau memang orang tersebut tadi adalah termasuk orang yang uzur dalam berpuasa kemudian dia tidak ada waktu untuk apa untuk mengkodohnya untuk bayarnya ya sebab nanti beda lagi cerita kalau dia ada waktu buat bayar ini mah ya iya gak wajib puasa karena ada nguzur ya kemudian ya iya gak punya waktu buat bayar puasa maka dia kalau seandainya meninggal maka falaisalahutu darikun tidak ada kewajiban apa-apa ya gak ada permasalahan nanti di akhirat bebas itu satu fa'in mata ba'adat tamakuni bagaimana kalau orang yang sakit tadi yang punya utang puasa kemudian mata ba'adat tamakun meninggal setelah mungkin bagi dia untuk mengkodoh jadi lagi musim puasa sama dia gak puasa karena ada uzur kemudian setelah beres puasa uzurnya udah gak ada ada waktu buat dia buat kodoh tapi gak buru-buru kodoh ya gak buru-buru kodoh bagaimana hukumnya kalau dia keburu meninggal hati-hati ibu ibu masih pada punya utang gak puasa nenek-nenek gak kudu jawab nenek-nenek gak men apa sakit ya nenek-nenek ya kalau punya utang buru-buru bayar bisi meninggal ya bisi meninggal meninggal kan gak ada di kalender ya nah kalau orang tadi meninggal dalam keadaan punya hutang puasa padahal dia bisa untuk bayar buktinya ada waktu buat dia untuk bayar puasa tadi maka opsinya ada dua satu maka boleh puasa itu dibayar oleh walinya oleh walinya mungkin anak kita yang udah balik misalkan ada yang meninggal dan punya kasus seperti itu boleh tuh sama orang tuanya diapain dipuasain dari si mayit atau orang tuanya yang meninggal anaknya yang puasa itu boleh satu pernah begitu ngurusin udah cetong bayarisan yang begituannya gak diurusin kan ada lima saya lupa lupa ingat ada lima yang kudu diurusin sebelum dibagi waris saya lupa lagi lima itu diantaranya itu tadi kewajiban dia kepada Allah kemudian masalah hutang kemudian wasiat kemudian biaya untuk ngurus jenazah itu dulu kudu diurusin jangan berebut bayarisan kemudian begini bu kalau warisan itu secara otomatis ketika mayit meninggal pindah kepada ahli waris pindah kepada ahli waris maka seandainya mayit ninggalin air sebotol mayit ninggalin air sebotol to doang ahli warisnya misalkan ada lima orang maka kelima lima orang itu memilih hak memiliki hak yang sama dari air yang sebotol ini jangan sembarangan sama kayak misalkan ada orang tua meninggal meninggalin anak lima maka kelima anak ini mempunyai hak yang sama jadi gak boleh sekarang main dulu-duluan ngerti ibu main dulu-duluan ngerti gak main dulu-duluan sekarang begini misalkan almarhum ibu punya perabotan banyak main diambil ini buat gue ini buat gue itu gak boleh ya harusnya gimana kumpulin dulu barang-barang dan harta-harta peninggalan almarhum kemudian kumpulin semua ahli waris bagi secara hukum waris ngerti jadi gak boleh dulu-duluan kadang-kadang kan begitu yang terjadi di masyarakat itu gimana siapa yang paling dulu nemu dia pemiliknya bener namanya nenek-nenek kan kadang-kadang naro duit itu dikuntel-kuntel dikaretin disempilin dimana tahu ya nenek-nenek itu kadang-kadang anak yang paling dulu nemu emang diomongin pas bagi waris enggak itu hati-hati itu bukan hak dia walaupun ibu yang paling dulu nemu mau duit mau gelas mau kain mau segala macam maka itu harus minta izin dulu dari semua ahli waris jangan sembarangan nah itu masalah mati yang kedua opsinya adalah yang kedua adalah bisa juga yaitu bayar fidyah dengan cara memberi makan kepada orang fakir miskin atau asnab zakat yang delapan yaitu dari satu harinya adalah satu mud dikeluarin tuh fidyahnya kurang lebih delapan on slater beras dah satu mud itu dibagiin ya udah bagiin ke fakir miskin ini buat orang tua saya punya utang sekian niatin di dalam hati bayar biar saya ngema orang tua ntar anak kita juga bakal saya ngema kita ya perlakuan kita ke orang tua tergantung perlakuan kita perlakuan anak ke kita tergantung perlakuan kita ke orang tua kita itu begitu satu mud per satu hari berarti kalau sepuluh hari misalkan hutangnya berarti yang dikeluarin sepuluh mud atau kurang lebih sepuluh liter beras bahasa kampungnya segantang berarti kalau sebulan misalkan tiga gantang bukan ganteng ya gantang gantang itu kalau bahasa betawinya sepuluh liter beras sepuluh liter beras itu bahasa betawinya satu gantang segantang berarti kalau sebulanan gak puasa berarti tiga gantang yang kudu dikeluarin tiga puluh liter beras itu satu kasus pertama sekarang kasus kedua kemudian waman waman dan barang siapa orang lazimahu yang wajib kepadanya kodoh usyaiin mengkodoh sesuatu min romadona dari bulan romadon wa akharohu lalu dia mengakhir-akhirkannya bigoyri udhrin tanpa ada udhur hatta jaa sehingga datang romadonul akharu romadon yang lain maka wajab wajib kepada orang tersebut selain kodoh adalah kasus kedua orang punya kewajiban mengkodoh puasa lalu orang tersebut mengakhir-akhirkan daripada membayar hutang puasanya tanpa ada udhur kecuali kalau ada udhur sehingga hatta jaa romadonul akharu sehingga keburu datang romadon yang tahun depannya jadi ibu misalkan punya utang puasa padahal ibu sehat waktu buat bayar kodoh ada dintar 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 keburu datang romadon emang penyakitnya begitu pada bayar utang puasa itu bulan raja bulan saban baru dikebut utang tujuh ntar udah mepet mau puasa baru dikebut seminggu puasa itu kan rata-rata begitu nah maka misalkan ini udah dikebut gak kekejar juga mungkin awang orangnya tau awang ibu malesan keburu datang romadon yang tahun depannya bagaimana apakah yang berlalu biarlah berlalu enggak tetap ibu punya kewajiban mengkodok selain wajib kodok ibu juga wajib fitiyah satu harinya satu emud sebagai denda ngerti enggak bu jadi misalkan begini romadon 2023 ibu punya utang misalkan tujuh hari puasa baru kebayar dua misalkan baru kebayar dua punya utang lima lagi keburu datang romadon di 2024 ntar kan Maret ini udah romadon 2024 keburu datang romadon punya utang misalkan di 2024 punya utang lagi baik misalkan lima likitan nah maka ibu punya utang bukan cuma lima jadi sepuluh ya dari mana sepuluh lima di 2024 ditambah utang di 2023 lima tapi yang lima di 2023 selain wajib dikodok juga wajib vidyah jadi utang ibu jumlahnya puasa jumlahnya sepuluh kemudian wajib mengeluarkan vidyah sebanyak lima mud kalau memang utang yang lalu itu selama lima hari banyaknya ngerti ibu ngerti suka pada begitu enggak ha orak kayaknya kuasa dia doang maka kalau yang kalau yang misalkan dulu punya utang begitu terus inget kayaknya kisaran utang gue misalkan 10 hari udah keluarin sekarang kenapa mending ngebayar sekarang mumpung ada buat bayarnya mumpung masih di dunia masih hidup udah kalau udah matikan bayarnya enggak bisa bayarnya nanti pakai amal baik kita kalau ada kalau enggak ada yang merenang ya begitu bayar jadi begini bu kalau pengen selamat di dunia perkara-perkara yang harus diselesaikan di dunia selesaikan di dunia sekali lagi perkara-perkara yang harus diselesaikan di dunia selesaikan sekarang di dunia jangan nunggu ntar di akhirat jangan nunggu ntar di di akhirat kita enggak ada yang tahu kita ke depannya bakal seperti apa itu begitu berapa tuh 2 kasus 2 yang ketiga wakaza dan begitu juga yajibu wajib almuddu satu mud dalam artian fidyah ma'al kodoi beserta kodo alal hamili kepada perempuan yang hamil wal murdi'i dan perempuan yang menyusui idha aftorota apabila keduanya berbuka puasa dalam artian tidak berpuasa lilkhaufi karena khawatir ala auladihima fakot kepada anak mereka ya kasus ketiga minum dulu ya boleh bu boleh kasus kasus ketiga adalah sama seperti kasus kedua dalam artian selain wajib kodo adalah wajib fitiyah juga bagi siapa bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya jadi kalau ada ibu ditanya ngapa bu gak puasa lagi hamil kalau saya puasa takutnya bocah di dalam rahim kagak kuat kurang nutrisi misalkan ya atau misalkan kenapa bu gak puasa saya lagi netein kalau saya puasa lemes banget kasian ntar bocahnya lo loyo misalkan begitu jadi si hamil dan yang menyusui ini tidak berpuasa karena apa khawatir kepada anaknya bukan kepada dirinya yang dikhawatirkan oleh dia adalah dirinya maka bagi ibu hamil tersebut ada dua kewajiban satu dia wajib kodok yang kedua dia wajib fitiyah nah umumnya maaf umumnya di kita asal perempuan hamil asal perempuan netein nyusuin pleng sebulan gak apa gak puasa terus ntar di akhir puasa atau nanti udah beres ramadun bayar fitiyah 30 liter dikodong gak kagak itu itu penyakit padahal kalau memang dia tidak berpuasanya itu karena khawatir kepada anak kan memang umumnya yang dikhawatirkan siapa anak itu ada dua kewajiban satu wajib kodok yang kedua wajib fitiyah umumnya sekarang asal bunting asal netein orang puasa di akhir bayar fitiyah doang kodonya enggak dosa jadi kalau yang dikhawatirkan itu adalah anak maka dia tetap wajib kodok wajib fitiyah apanya kalau memang tidak mampu lain cerita lain cerita jangankan fitiyahnya puasanya aja kalau gak mampu mengakudu puasa ngerti bu ngerti enggak misalkan fitiyah saya gak mampu karena memang gak ada jangankan fitiyahnya kita kan bayar fitiyah itu karena puasa puasanya aja kalau gak mampu mengakudu puasa ngerti bu ya jadi dalam agama emang gak ada paksaan ya gak mampu lu kudu enggak itu ringannya agama begitu jadi agama itu gampang cuma yang kadang-kadang kitanya yang susah susah diatur sama agama itu begitu itu begitu jadi yang praktek yang kenyataan kebanyakan di lapangan itu kan ibu-ibu asal bunting asal netain gak puasa terus tibang fitiyah doang padahal dia termasuk orang yang wajib mengkodo puasanya dan ibu yang namanya kodo lebih berat daripada puasa ya kenapa lebih berat gak ada temen ya mending kalau laki mau nemenin bakalan mau nemenin muahlan ya susah itu begitu ya makanya mendingan kalau kuat mah silahkan dan memang yang namanya hamil itu kan luar biasa apalagi yang muntah baik gitu-gitu ya itu waktu kemarin kayak bini saya utangnya 10 ya udah dibayar tapi buru-buru gitu perempuan asal ditemenin bayar utang ya mau cepat ya ya utang berapa lagi ya misalkan seminggu lagi ayo udah Senin Kemis ntar ditemenin mau dia cepat ditemenin sama lakinya cepat ya itu seperti itu cepat kudu rewel juga jadi laki berapa tuh tiga yang keempat sekarang bagaimana hukumnya orang yang puasanya itu batal semata-mata karena jima awas ya bu dalam bahasa fikih itu hubungan badan itu ada beberapa istilah ada yang namanya jima ada yang namanya zina gak makeha ya kalau dikita kan zina kalau zina itu lain lagi arti kalau zina kalau zina makai ha nanti artinya jadi perhiasan ya ntar jadinya jadi perhiasan kalau hubungan badan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada ikatan pernikahan namanya zina kalau dilatenin z i n a jadi apa ibu-ibu zina nah gak makeha zina apa yang membedakan antara jima dengan zina cuma satu yang satu mah ada ikatan pernikahan yang satu mah tidak ada ikatan pernikahan mungkin gak suami istri melakukan zina suami istri melakukan zina mungkin gak kalau selingkuh lain lagi cerita kalau yang selingkuh mah ini mah benar-benar suami istri kalau misalkan suami atau istri jajan di luar atau bahasanya selingkuh kalau itu masuknya ke dalam zina muhson jadi bahasa bahasa fikirnya itu zina muhson zina muhson adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang padahal dia punya pasangan yang halal suami jajan di luar itu zina muhson nanti dia sejajarnya sama anjing sama babi termasuk ke dalam goer muhtarom ada 6 yang termasuk ke dalam goer muhtarom maka yang pada begitu tuh sejajarnya sama anjing sama babi sama kafir harobi dalam artian goerul muhtarom tidak dimuliakan oleh syara termasuk orang yang dihinakan oleh Allah nah suami istri juga terkadang ada peluang untuk melakukan zina mana seperti ini dalam hubungan suami istri ada yang namanya istilah perceraian atau bahasa fikinya tolak atau bahasa kitanya talak nah talak itu kan ada talak 1 dengerin bu talak 1 talak 2 talak 3 talak 1 talak 2 masih bisa rujuk atau bahasa fikinya rujuk maka ain kalau talak 3 sudah tidak bisa rujuk kecuali setelah ada muhalil kenapa ada peluang antara suami istri bisa melakukan perzinaan yaitu ketika si suami mentalak istrinya lalu belum dirujuk tapi melakukan hubungan badan oh makanya ibu kudung arti lebahan ini fikinya kalau suami seandaikan menjatuhkan talak kepada sang istri lalu di suatu saat belum dirujuk mengajak hubungan badan seandainya dia melakukan hubungan badan maka dihukumi zina sebab si suami belum merujuk maka kudung ngerti ya talak itu kan ada dua bu ada yang soriha ada yang kinaya kalau talak soriha itu talak yang jelas dalam artian kata-kata yang digunakan untuk menjatuhkan talak memang khusus untuk menjatuhkan talak misalkan tolak tuki engkau aku ceraikan engkau aku ceraikan maka itu secara otomatis jatuh talaknya satu ketika dia dijatuhi talak maka itu ikatan pernikahan lepas masuklah si perempuan kepada masa idah sebelum masa idah saya bapak kalau udah dijatuhin talak kudu akan nikah lagi enggak buat rujuknya bu lah jawab ini nanya di baik misalkan ada istri dijatuhin talak sama suaminya mau rujuk lagi kudu angkat nikah lagi enggak kata sapah ini kita bicaranya talak satu talak dua kalau talak tiga makan gak bisa rujuk sebelum ada muhalil misalkan ada istri dijatuhin talak sama suaminya terus si suaminya mau rujuk lagi kudu akad nikah lagi enggak ayo nah ini kudu ngerti ini kadang-kadang kan karena enggak ngerti maaf berantem tengah malam ya dicerai nama lakinya jam 2 pagi nyesel ya kan kalau udah keluar kata talak bisa pada diem terus pada nyesel ya datang ke rumah ustad jam 3 digedorin kita karena kagak ngerti begini bu mas Allah rujuk ya ini kita bicara talak 1 talak 2 ya mas Allah rujuk kalau si suami merujuk si istri masih dalam masa idah ibu pernah dengar masa idah masa tunggu lah istilahnya maka tidak harus ada akad pernikahan cukup si suami ngomong rojak tuki engkau aku rujuk atau bahasa kitanya neng udah kita bayan rujuk lagi dah sian anak biasa gitu itu kata-kata rojak tuki engkau aku rujuk sudah cukup enggak kudu ada lagi akad pernikahan enggak kudu ada saksi segala macam mahar enggak kudu yang harus ada akad pernikahan lagi kalau rujuknya setelah habis masa idah misalkan dicerein ngampleng dua tahun yang satu masih jadi danjanda yang satu masih jadi duda setelah dua tahun habis masa idah kan otomatis lebih dari masa idah pengen balikan lagi nah itu mah kudu akan pernikahan lagi kalau mau rujuk paham bu jadi rujuk yang kudu akan nikah lagi adalah yang kalau rujuknya itu setelah habis masa idah berarti kan ibu kudu ngerti masa idah itu berapa lama ya udah tahu udah tahu belum masa idah perempuan beda-beda satu kalau cerainya cerai hidup ya kan ada yang cerai hidup ada yang cerai mati ngerti cerai hidup cerai mati ya kalau cerai hidup itu suaminya masih hidup terus ngejatohin talak kalau istilah cerai mati itu si istri ditinggal mati suami nah masa idahnya kalau si perempuannya dalam keadaan hamil kalau dalam keadaan hamil maka masa idahnya adalah sampai dengan melahirkan anaknya ya jadi mau cerai hidup mau cerai mati kalau si istrinya dalam keadaan hamil maka masa idahnya adalah sampai dengan melahirkan anaknya itu masa idah ya lama sebentar tergantung ya kalau meninggalnya pas 9 bulan ya seminggu kemudian melahirkan cepat masa idahnya langsung habis ya bisa lama bisa sebentar nah kalau yang tidak dalam keadaan hamil ya kalau tidak dalam keadaan hamil kemudian si perempuan ini masih haid ya maka masa idahnya kalau cerai hidup ngerti ibu cerai hidup ya suaminya masih hidup terus jatohin talap maka bagi si perempuan itu masa idahnya adalah salah satak kuru salah satak kuru ini tiga kali sucian ngerti ibu tiga kali sucian begini misalkan ada istri dijatohin talak sekarang bulan apa desember misalkan hari ini dijatohin talak dengerin bu kemudian pas tanggal 1 januari head terus seminggu setelah kemudian tanggal 7 januari selesai headnya suci itu itu suci pertama februari tanggal 1 head head lagi sampai tanggal 7 terus suci itu suci kedua bulan maret head lagi terus beres head suci nah itu sucian ketiga ngerti ibu tiga kali suci jadi tiga kali men terus suci nah itu masa idahnya kalau yang cerai hidup segitu tiga kali sucian tiga kali head bagi yang masih head dan cerainya cerai hidup kalau yang cerai mati ditinggal meninggal sama suaminya itu masa idahnya bagi perempuan tersebut ala arba'ata ashhurin wa asro 4 bulan 10 hari jadi rada lamaan kalau yang ditinggal mati 4 bulan 10 hari sekarang kalau misalkan sebulannya 30 hari berarti 4 kali tiga kan berapa 120 ditambah 10 hari berarti kurang lebih 130 hari itu kalau yang ditinggal mati cerainya cerai mati bagaimana kalau nenek udah gak head kan gak ada sucian ada gak nene-nene cerai mati ada nene-nene banyak gaya misalkan ada maka tinggal 3 bulan aja masa masa idahnya itu untuk semata-mata ibadah itu masa idahnya adalah 3 bulan jangan nerima dulu kalau ada aki-aki yang mau minang itu begitu hati-hati nah maka misalkan orang misalkan menjatuhkan talak menjatuhkan talak masih dalam masa idah udah cukup rojak tuki engkau aku rujuk jadi gak kudu ke ustad gak kudu minta dinikahin lagi gak kudu kalau memang masih talak satu talak dua udah cukup ngobrol aja berdua rojak tuki suami biar ngomong makanya kalau misalkan ada suami ngomong-ngomong masalah menjatuhkan talak belum ngucap kata-kata rujuk minta dalam tanda kutip jangan dulu dikasih bang abang kan tadi ngomong itu itu kata-kata cerai bang abang kalau emang mau sama saya rujuk dulu saya begitu jadi biar tidak terjadi perzinaan dalam rumah tangga kita kadang-kadang kan enggak berantem-berantem keluar kata-kata talak eh besok nyampur lagi belum dirujuk perzinaan itu hati-hati kemudian tadi kan ada talak sorry yang kedua ada talak kinayah talak kinayah itu adalah kata-kata yang memang bisa digunakan untuk menjatuhkan talak bisa juga untuk di luar menjatuhkan talak mana contohnya kalau bahasa betawinya lu lu gue pulangin ke rumah emak lu ya jadi gue pulangin lu ke rumah emak lu itu kan ada dua bisa dua arti multitapsir ya bisa lu gue pulangin ke rumah emak lu itu emang benar-benar mau dipulangin mau diapain mau diserahin ya bisa cuma emang mau dianterin pulang biar main ke rumah neneknya itu bocah ya nah maka kalau talak kinayah dengan talak soreha bedanya kalau talak soreha tidak memerlukan niat ya kalau talak kinayah butuh niat misalkan suami ibu emosi bukan suami ibu suami orang mana misalkan emosi terus keluar kata-kata talak terus kata talak itu sifatnya soreha misalkan alesannya keceplosan atau hilaf atau terlalu emosi itu tidak ada alasan mau keceplosan mau karena emosi segala macam tetap jatuh talaknya kalau katanya kata talaknya yang sifatnya soreha jelas kalau kata-katanya menggunakan kata-kata yang kinayah ya yang tadi kata itu multitapsir maka butuh niat maka perlu ditanya sama ibu bang abang tadi ngomong mau mulangin saya ke rumah emak itu abang niat jatuhin talak apa enggak ya kalau emang abang niat jatuhin talak maka jatuh talaknya maka kalau enggak niat jatuhin talak enggak jatuh kembali kepada kejujuran suami itu mah ya misalkan dia bilangnya enggak niat jatuhin talak padahal dia niat jatuhin talak ibu mengaku mikirin apa yang ada di dalam hatinya misalkan dia ngakunya gue enggak niat jatuhin lo talak misalkan terus udah kan otomatis talak enggak jatuh terus hubungan maka yang dosa si suami doang ibu enggak dosa paham itu seperti itu kalau bahasa begini jatuh enggak talak begitu mulu ntar gue gue cerein jatuh enggak talaknya begitu mulu ntar gue cerein jatuh enggak talaknya misalkan ibu ibu begini ibu tiap hari senam baik rumah belum diurusin misal ini mah suami pulang dari mana-mana rumah belatak cucian masih pada belatak nasi enggak ada lahor ada bocah nangis semuanya lagi senam baik misalkan dibilangin sekali bilangnya iya besok gitu lagi ya terus begitu lagi terulang dalam sebulan udah ketujuh kali laki mumet juga ngomong lo begitu baik ntar lama-lama gue cerein jatuh enggak talak mungkin enggak mungkin enggak terkeluar kata-kata seperti itu maka kalau begitu tidak jatuh talak selamat selamat kenapa ada bahasa ntar ya ada bahasa ntar kalau ntar kan bisa besok bisa dua tahun lagi bisa sepuluh tahun lagi ntar itu tidak jatuh talak ya tapi kalau buat sebenarnya begini kalau kata-kata telak jangan dipakai buat anceman sebab itu bukan barang mainan ya didik bisa dengan cara yang lain kita juga ibu-ibu ya kudung ngarti kalau mau acara-acara keluar biar rapih dulu rumah ya itu kan banyak yang pada ngadu begitu laki bini saya ngayap bulu orang ingat rumah itu pada begitu ya hati-hati nah itu perbedaan antara jima dengan zina ya cuma dipis yang satu ada ikatan pernikahan yang satu tidak ada ikatan pernikahan cuma terkadang kan namanya ikatan bisa copot dengan cara jatuh talak nah kalau memang biar jadi halal lagi ikat lagi dengan cara dirujuk dirujuk kalau masih dalam masa idah cukup dengan kata-kata engkau aku rujuk kalau memang sudah di luar masa idah maka harus dengan akad pernikahan lagi itu seperti itu nah terakhir barang siapa orang yang batal puasanya dengan semata-mata jima ya jadi imah mungkin pengantin baru ya dengan semata-mata jima maka kalau bukan semata-mata karena jima maka tidak berlaku hukuman ini ya sekarang hukumannya aja bagi orang yang batal puasa semata-mata karena jima di bulan Ramadan ya maka ada dua kewajiban yang kedua yang pertama adalah wajib kodo karena puasanya rusak yang kedua adalah wajib kafaratul uzma bayar kifarat bayar kifaratnya adalah pertama bisa dengan id kurokobatin mu'minatin salimatin minal uyub memerdekakan hamba sahaya yang mu'minah yang selamat dari kecacatan abid atau amat zaman dulu tapi karma gak ada karena gak ada fa'il lam yajid kalau memang tidak ada fasya musyahroini mutatabi'ain maka wajib kepada dia adalah membayar kifarat dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut itu atau bahasanya mutatabi'ain ya mutatabi'ain jadi kalau misalkan dua bulan berturut-turut 60 hari misalkan udah 58 batal itu kudu dari nol lagi ya kifaratul uzma misalkan ya elah saya masih bulan ngepayah apalagi ini kudu dua bulan berturut-turut fa'il lam yastati kalau memang tidak mampu fa'id'a musyitina miskinan likullin minhum muddun minto'amin kalau memang gak mampu puasa dua bulan berturut-turut maka membayar kifaratnya adalah dengan memberikan makanan kepada 60 miskin tiap satu miskinnya adalah satu mud berarti 60 liter beras itu bayar kifaratul uzma dan yang wajib kifaratul uzma cuma suami doang istri ma gak wajib kifaratul uzma kenapa kenapa bukan banyak suami itu memang kata-kata tapi kan ada di sini yang ada peranggung cewa nah kalau saya baca di syarat kitab satu si istri ma batal puasanya itu karena jawab atau lubang yang ada di badannya kemasukan barang dunia ngerti ibu ya kan kayak ibu lagi puasa terus minum batal karena mulut ibu jawab hidup ibu kemasukan air nah si istri juga perempuan juga batal puasanya itu bukan karena semata-mata semata-mata jima tapi dia mah karena kemasukan barang dunia buktinya adalah kemaluan si suami masuk ke ibu itu batal jadi batalnya itu karena kemasukan benda kepada jawab yang ada di perempuan ngerti ibu ya itu begitu nah itu seperti itu jadi makanya kalau kata bapak itu makruh makruh menikahkan anak udah mepet banget kepuasa makruh sebab nanti kan dikhawatirkan sebab yang namanya pengantin baru kan lagi anget-angetnya nah itu kan gak kenal siang malam dia itu baik nah itu makanya makanya jangan jangan menikahkan anak-anak kita terlalu mepet kebulan puasa kadang-kadang kan alasannya ntar biar bulan puasa ada yang masakin gitu ya yang gak juga kan jaman karma sebab pesen pesen-pesen doang itu gitu jadi itu adalah ketentuan tentang masalah puasa ada pertanyaan gak bu masih ada 5 menit lagi gimana bu dalam mas mas begini mas masa idah begini mas mas masa idah kalau masih talak satu talak dua itu kan ada kemungkinan untuk rujuk maka karena masih ada kemungkinan untuk rujuk masih boleh si suami dengan istri itu satu rumah ngerti gak bu ngerti gak ya ya sebab kenapa masih boleh satu rumah masih ada kemungkinan untuk rujuk kalau kenyataan kan sekarang enggak keluar kata-kata cerai si lakinya pergi 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 atau si perempuannya pergi yang mungkin jauh untuk rujuk nah sebenarnya kalau masih dalam talak satu talak dua itu masih boleh dalam satu rumah si suami istri supaya apa kemungkinan untuk rujuknya besar kenapa kenapa kan kata Allah abgodul halal inda Allahi atol kata Nabi barang hal yang paling Allah benci itu perceraian nah gimana caranya supaya rujuk ya begitu ya jadi kalau masih dalam talak satu talak dua masih boleh satu rumah yang gak boleh itu kalau udah talak tiga masih satu rumah itu gak boleh sebab gak boleh gak bisa rujuk lagi kecuali setelah ada apa muhalil kalau udah talak tiga udah buru-buru misah kalau masih talak satu talak dua masih boleh satu rumah ya itu begitu ngerti ya jadi talak itu maksimalnya tiga bu jadi walaupun misalkan suami saking keselnya lu cerain lu talak serebu misalkan saking kesel maka talak jatuhnya tetap tiga ya tetap tiga itu begitu jadi dalam bagaimana kalau yang misalkan ditinggal mati suami ya dalam masa idah ya ada ketentuan dalam fikir satu perempuan yang ditinggal mati suami dalam masa idah gak boleh dandan berlebihan dandan berlebihan disini adalah dandan yang terlalu menor pakai wangi-wangian yang berlebihan yang bisa mengundang lawan jenis nah itu gak boleh ada pun masalah keluar rumah tergantung situasi dalam artian begini kalau memang keluar rumahnya ini karena darurat ya karena darurat misalkan karena ada pekerjaan atau karena untuk mencari nafkah karena otomatis secara suami gak ada kan dia yang cari nafkah untuk mencari nafkah gak masalah ya sebab kalau misalkan benar-benar dilarang keluar dari rumah ya sekarang yang gak ada yang nyari nafkah misalkan masa idahnya kan tadi 4 bulan 10 hari pada mati anak ya jadi kalau dalam rangka darurat dalam artian untuk mencari nafkah karena kebutuhan segala macam boleh keluar ya tapi yang tidak boleh adalah dandan berlebihan ya atau mandi biasa pakai minyak wangi sedikit boleh ya jangan yang berlebihan yang terlalu menor yang terlalu wangi yang bisa mengundang daripada syahwat dari lawan jenis itu seperti itu udah ya udah jam 10 59 disini disaya 58 mudah-mudahan dari apa-apa yang saya sampaikan besar manfaatnya kurang lebihnya saya mohon maaf yang benarnya dari Allah yang salah karena kekurangan diri saya Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa salim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana kalhamdu kama yambaghi lijalali wajhikal karimi wa li'azimi sultanik rabbana dolamna anfusana wa in lam takfir lana watarhamna lana kunanna minal khasirin rabbana fakfir lana zunubana wa kaffir anna sayyiatina watawafana ma'al abrar rabbana hablana min azwajina wadzirriyatina kura ta'ayun wajjalna lilmuttaqina imama rabbi anfa'ana bima'alamtana rabbi alimna ladzi anfa'ana rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatillana fi dini